selamat berhubung kembali sahabat di channel di kesempatan ini saya akan sedikit membahas nah tentang perubahan polway pada motor abid ya dokter pario ini adalah motor berbed karbu yang keluaran tahun 2010 rencananya adalah merubah setrum atau arus daripada lampu depan dari AC menjadi DC menggunakan bolham itu bahan led seperti ini inilah bolham led jadi mungkin teman saya ini maunya agar nanti kelistrikan pada motor ini semuanya menjadi DC pulang sehingga nah teman saya ini nantinya bisa memasang lampu belakang atau seperti ini Oke ini kan lagi keren ada lagi ngetrend seperti ini jadi tanpa harus ribet lagi memasang atau melakukan perubahan-perubahan atau mengambil setrum dari dari aki sehingga memerlukan saklar-saklar tambahan tetap aja saklar seperti ini tetapi dapat memungsikan lampu-lampu yang sudah menganut sistem DC seperti LED-LED yang ketip itu biasanya Nah oke teman-teman ini saya menggunakan kiprok NMAX sebagai alternatif untuk mengganti daripada kiprok asli pada motor bit ini ya Nah untuk perubahan pada Sepul ini saya tidak akan bahas lagi teman-teman Kenapa saya tidak bahas teman-teman silahkan cek perubahan dan merubah sistem penerangan atau sistem pengisian AC menjadi full DC itu pada Supra Nah itu sudah saya ungkap bagaimana cara merubah kabelnya ini ya kabel yang ada di dalam kabel mana saja yang harus kita rubah sehingga kita dapat menggunakan kiprok tigger ataupun kiprok NMAX nah yang perlu sedikit saya akan bagi buat teman-teman ya ini tentang masalah pemasangan pemasangan kabelnya nah disini ada ada empat ada lima sebenarnya ini karena ini adalah suket tigger ya suket tigger sebenarnya untuk NMAX itu yang berfungsi itu cuma empat teman-teman jika centelannya ada di atas seperti ini di atas seperti ini terpasang seperti ini jadi bagian ini yang di atas dua nih nih yang ini ini adalah setrum dari saya menuju ke akhir-akhir ini setrum pengisian yang menuju ke aki dari kiprok ini kemudian yang disebelahnya ini sebelahnya ini ini adalah setrum atau kabel yang menuju ke arah masa setrum masa yang menuju ke kiprok ini kemudian bagian dua yang dibawa disini kan ada tiga nih tapi yang kita pasang dua yang tengah-tengah ini enggak usah kita pasang ya ini adalah yang menuju ke sepul sepul nah ini bisa teman-teman menggunakan yang berwarna kuning yang teman-teman dimasukkan ke sini sedangkan yang satunya lagi ini bisa teman-teman menggunakan warna yang putih atau abu-abu itu yang dua ini yang jelas ini menuju menuju ke sepul nah kuncinya begini pada sepul itu itu biasanya kalau sepul-pul wipe teman-teman itu tidak ada masa nah itu mengindikasikan jadi kabel masalah yang nanti kita ubah agar sepulnya ini tidak ter tidak berhubungan dengan masa pada sepul ataupun jalur-jalur bulungannya itu tidak tidak menghubungkan ke masa tetapi dia akan berhubungan secara langsung yang menuju kedua kabel ini seperti itu nah yang sering menjadi permasalahan adalah padahal ininya sudah dipasang teman-teman ini sudah dipasang perubahannya sudah benar tetapi bagaimana kita cara kita membuktikan bahwa kiprok ini sudah berfungsi atau tidak ini yang penting karena jangan sampai teman-teman merubah merubah lampu depan udah teman-teman rubah menjadi full DC begitu kuncikota on lampunya langsung nyala dapat cetrum dari aki tetapi dipakai beberapa saat akinya malah tekor nah ini yang sering sering-sering juga terjadi bagaimana cara kita membuktikan bahwa kiproknya ini sudah bekerja atau sudah berfungsi untuk mengisi strom aki caranya seperti ini ini kita hidupkan dulu motornya ini saya hidupkan dulu motornya karena ini masih dilepas-lepas oke waktunya tidak kuat ya coba selenggar bos akinya tidak kuat teman-teman nah ini nah cara seperti ini ini kita akan setelah motornya hidup ini kita lepas salah satu terminal aki baik itu positif ataupun negatif ya dan motornya ini harus tetap hidup jika mati itu berarti sistem pengisiannya itu tidak tidak berjalan nah ini kita lepas seperti ini oke kita lepas dan kita gas ini motornya masih tetap tetap menyala nah itu arti mengindikasikan bahwa strom pengisian atau kiprok ini udah udah bekerja untuk mengisi aki seperti itu jadi begitulah caranya untuk mengetahui apakah perubahan yang kita lakukan atau teman-teman lakukan itu sudah sudah benar-benar berhasil ataupun tidak nah mumpung karena apometer saya tadi error teman-teman itu mungkin baterainya udah lemah ya sebenarnya saya tujuannya adalah mengingin memberitahu atau mengetes atau menguji berapa sih besaran daripada harus masuk pada aki ini setelah saya menggunakan kiprok n-make nah mumpung dia apometer digital saya error jadi belum ada sempat dapat mencari baterainya di mungkin lain waktu jika ada perubahan akan coba saya tes ya itu tetapi ingat saya sarankan buat teman-teman yang ingin merubah strom atau merubah ke sistem penerangan yang ada setelah pengisian yang sudah full-wave itu silakan teman-teman menggunakan kiprok yang ori ya ori digger ataupun ori n-make jangan menggunakan kiprok yang biasa kecuali motor teman-teman itu motor yang sistem pengapian itu AC kalau DC jangan karena itu nanti berisiko kalau saatnya kiproknya mati motor teman-teman itu juga mati ya dia akan bikin repot repot teman-teman sendiri seperti itu sedikit video di kesempatan ini semoga video ini juga ada manfaatnya buat teman-teman dan tentunya dari desa pupuan kecamatan pupuan Kabupaten Tabanan CB channel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selesai mendukung channel ini sampai saat ini Oke teman-teman salam IB channel